Alasan Pinkan Mambo siap bersujud pada Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Penyanyi Pinkan Mambo mengaku siap bersujud pada pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Bukan tanpa alasan, Pinkan Mambo ingin melakukannya karena merasa telah merugikan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Diketahui Pinkan Mambo menjadi perbincangan hangat publik atas perkataannya menyuruh Rizky Bilar untuk menceraikan Lesti Kejora. Sebab menurutnya, aktor 27 tahun itu tidak tulus menyayangi istrinya. Imbas dari perkataannya itu, Pinkan Mambo diserbu oleh para penggemar Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Ibu dua anak ini bahkan tak berhenti dihujat karena ucapannya. Hujatan yang terus berdatangan tersebut, diakui Pinkan Mambo berhasil membuatnya kena mental. Pinkan Mambo menyebut dirinya sempat tak bisa tidur semalaman karena cibiran dari netizen. Tak hanya itu, dia pun mengakui tangisnya pecah. Pinkan Mambo melanjutkan sebenarnya dirinya menyenggol artis lain tak lain karena ingin bercanda dan viral. Sayangnya, hal tersebut justru menjadi musibah baginya. Lebih lanjut, mantan rekan duet Maya Estianti ini juga tak menyangka akan banyak dihujat orang. Apalagi ulama sempat berkomentar mengenai ulahnya yang kontroversial. Kini, Pinkan Mambo yang menyesali perbuatannya hanya bisa meminta maaf. Dia bahkan sampai rela ingin bersujud untuk mendapatkan maaf dari pihak-pihak yang sudah dirugikan olehnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!